Intro Jadi sebenarnya tanggal 17 Agustus yang lalu Saya mendapati, saya detect seseorang Dari angkul Instagram Bahwa saya disitu dicemo'oh gitu lah Mengenai statement saya tentang sesuatu Itu yang menurut pendapat dia itu beda gitu Nah tapi saya disitu dibully habis-habisan Dan menurut saya juga tidak senonoh Karena dia menampilkan foto-foto gambar saya di masa lalu Dibandingkan, berbandingan dengan saya yang sekarang Sepalagi yang menurut saya disana gitu Nah, saya sepatutnya boleh buat Gatau di mana Saya sempat shock dan bingung mesti gimana gitu Karena saya takut mudorotnya lebih besar juga kan Ketika saya ngomong ke media Tetapi temen saya menguatkan bahwa Hal ini perlu diperjuangkan untuk melawan kebatilan gitu Karena kan saya itu udah hijrah Jadi tolong dihormati keputusan saya ini Sehingga tidak memukit-mukit aib saya di masa lalu gitu Nah, tidak cukup hanya disitu Tapi omongannya itu cukup aktisila sekali ya tadi Nah, terus akhirnya Saya konsultasi sama lawyer Supaya dilanjutkan ke masing-masing Dua akun Dua akun Sementara dua akun Karena sebenarnya ada tiga akun Yang satu itu akun itu tidak menampilkan foto saya masa lalu Cuma kayak menjelek-jelekan saya juga Nah, narasinya dalam narasinya itu buruk Tetapi tidak comparing saya Jadi menurut saya itu tidak Bagi saya kalau cuma omongan aja gak masalah lah Tapi kan karena ini Menyangkut harga diri saya gitu Nama baik saya juga Dan saya cukup Cukup apa namanya Bergulat dalam hati sih Mau lanjut atau enggak lanjut Atau enggak Karena Saya sebenarnya tidak perlu lagi publikasi Tetapi Menurut pandangan teman saya Saya perlu menyatakan Ini semua Untuk semua orang tahu Ke alayat umum Bahwa saya Mendeklar diri saya Saya minta bahwa foto-foto lama saya Dan video-video lama saya Yang masih disimpan oleh siapapun itu Saya memohon untuk dihapus Dan saya sudah pernah mendeklar ini ke Instagram saya Dan otomatis sekarang Karena ada kejadian seperti ini Saya sekali lagi bilang ke masyarakat Supaya Saya ingin berlepas diri dari perbuatan buruk saya Di masa lalu Dan saya ingin Supaya Foto-foto saya yang belum dihijab itu dihapus semua Sudah Sudah langsung saya kasih komen di bawahnya Tetapi Malah saya diserang di berbagai sisi Akhirnya saya dibully Screenshot dan printan dari akun tersebut Selanjutnya saya serahkan ke Belum, belum ada Yang justru saya tetap dibully Karena dia tetap lanjut dengan pembuliannya itu Untuk itu saya Saya melempar kaku bom Terima kasih teman-teman Saudara media Elektronik maupun media sosial Kebetulan hari ini kita mohon maaf Agak terlambat Untuk melakukan kontrasi pes Kami dari kantor pengacara fakta Borong pengacar kesetuan tanah air Saya Bapak Agus Salih Bapak Rudi Bapak Dudi Mewakili klien kita Dalam rangka Ini sebenarnya Satu Pelajaran pendidikan hukum juga Bahwa Apapun yang dilakukan Ada konsekuensi hukumnya Nah menyangkut persoalan PMP klien kita ini Sebenarnya Lebih kepada pelanggaran Undang-Undang IT Pasal 2728 Junto Pasal 3031 Nah jelas Disitu Ujaran Kebijan bahkan nilai sosial Yang Dikandung di dalamnya Ini melanggar Ada dua akun Yang kita anggap Mencukupi alat bukti Untuk melaporkan Karena memang secara Apa namanya Hukum Ini kita anggap Memenuhi syarat Laporan daripada klien Nah ada beberapa pengembangan Makanya nanti tergantung Daripada Penyidik Yang akan mengembangkan Dari laporan Dari klien Ini syarat Laporan dari klien Isu soal Berarti Berarti Allah itu sudah menutup air kita Jadi gak pantas Kalau orang lain itu Membuka-buka Sampai kebingungan rupa Apalagi Mencemoh Sampai Mencemoh Sampai Buruk Seperti itu Kayaknya tidak pantas Saya juga pengen Supaya nanti Teman-teman saya yang lain Juga Kalaupun nanti Berhidrat Juga jangan sampai Kejadian Sampai Bisi saya Dan ini gak main-main Saya Bismillah bersungguh-sungguh Dalam Bicara saya Saya Benar-benar Baru Mengerti akan Ilmu Agama Itu yang membuat saya Berubah seperti ini Ini semua karena Allah ya Jadi Jadi Saya tidak bisa Seperti ini Kalau tidak Karena Allah Tidak karena Hidaya dan Tauziknya Jadi Bukan hal yang Main-main Saya pengennya Orang menghargai itu Banyak Sebenarnya Banyak dukungan Bagus dari Bidizan Positif Banyak yang positif Tapi Sedikitin orang ini Cukup mengusik Karena Tidak sekedar Mencemoh Di Instagram Saya Tapi dia memposting Diri saya Di Instagram Mereka Dengan kata-kata Yang buruk Dan dengan foto-foto Saya yang vulgar Bidik Ancaman hukuman Bidana 6 tahun Sebenarnya Ini berawal Dari Postingan Ketika 5D ini Diwawancara Setelah acara Salah satu Di stasiun Di swasta Cuma postingan Itu kan dipotong Sama teman-teman Media Bahwa Yang dipasang Kalimat Ticlinenya itu Musik adalah haram Sebenarnya Itu konsumsi Untuk pribadi 5D ini menolak Secara halus Dia tidak ingin Menerima job-job Menyanyi Yang berkenan Dengan musik Itu Dia mau cari job-job Lain yang dianggap Secara norma-norma Agama Tidak bersinggungan Dengan paham Apakah itu diharamkan Atau Disunahkan Seperti itu Terima kasih Terima kasih